Kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum. Tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini. Kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu'alam siapa mereka. Sebagian ulama berisihat mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis, dan segala macam istilah. Tapi kita beriman bahwa itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan. Pasukan Tahluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu, bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan, kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam. Sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar.